Karena smart city bukan dulu berbicara tentang teknologi, bukan dulu kita punya komen center atau lain-lain, tetapi bagaimana kita memantapkan fondasinya dulu, bagaimana caranya. Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Pemerintah Indonesia sendiri sudah memulai program 100 Smart City melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bapenas, dan Kantor Staff Kepresidenan. Gerakan tersebut bertujuan membimbing kabupaten atau kota dalam menyusun master plan Smart City, agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah. Padang Panjang sendiri terpilih menjadi salah satu dari 10 kota cerdas kategori kota kecil di Indonesia. Ya, nama Abang Fatli Amran, kalau gak lah Dattu Paruku Mahano, wali kota Padang Panjang. Abang rasa Padang Panjang memang sudah mempunyai nama yang luar biasa ya, kota Sarami Mekah, kota pendidikan. Nah, tentunya berbicara tentang Smart City juga berpengaruh pada smart people, masyarakat yang smart juga. Nah, sehingga apa? Tuntutannya sangat luar biasa. Masyarakat Padang Panjang ini menuntut bahwasannya bahwa pemerintah harus mempersiapkan ini, pendidikan, dan lain-lain mutu. Saya rasa, Abang rasa, seluruh pemerintah juga berpacu untuk bagaimana memberikan solusi terbaik kepada masyarakat. Dan saya Abang rasa, komitmen untuk menjadikan sebuah kota itu smart adalah sebuah prioritas. Sekarang kita sedang membangun jaringan kegiatan-kegiatan, perwaku kita sudah buat, bagaimana fundamentalnya sudah ada, bagaimana kita berkolaborasi dengan masyarakat. Karena smart city bukan dulu berbicara tentang teknologi. Ya, bukan dulu kita punya command center atau lain-lain, tetapi bagaimana kita memantapkan fondasinya dulu. Bagaimana caranya smart mobility, smart access, smart government, smart-smart lainnya. Ada beberapa indikator smart city ya. Nah, ini yang coba kita fulfill dulu. Sehingga apa, landasannya kuat. Sehingga apapun inovasi yang kita bikin nanti masyarakat bisa menerima dan pemerintah pun bisa menjalankannya.